. Mempawah, Kalbar, MPGI News, Silaturahim, para pengurus DPW Kamijo Kalbar di kediaman sesepu NU dan para Kiai pengasuh Pondok Pesantren di kediaman H.A.San yang juga mantan ketua NU Mempawah, tanggal 16 Februari 2021. Silaturahim sekalian kunjungan kerja DPW Kamijo Kalbar, yang mana ketua DPW Kamijo Jono Darsono HST dengan rombongan langsung disambut para tokoh sesepu NU, dan juga sekretaris M.A.B.M., Majelis Adat Budaya Melayu, Kabupaten Mempawah dengan hangat. Dalam pertemuan di kediaman sesepu NU H.A.San tersebut banyak yang dibicarakan terutama tentang pendidikan Islam di beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Mempawah. Menurut para Kiai pengasuh Pondok Pesantren Pendidikan Islam sangat jauh dari ketertinggalan dengan segala bentuk aspek kehidupan dan kemajuan teknologi. Itu semua disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, dari tingkat kabupaten dan provinsi, serta intansi terkait yang menaungi semua yayasan Islam seperti Pondok Pesantren. Pondok Pesantren sebagai pintu bentengnya pembangunan karakter manusia dan benteng persatu umat, bangsa dan negara, jelas salah satu Kiai pengasuh Pondok Pesantren. Ia menambahkan Pondok Pesantren juga ujung tombak pembangunan SDM unggul, jadi Pondok Pesantren bukan hanya untuk membangun ahlak, iman saja, tetapi segala bentuk karakter manusia yang sifatnya berbeda-beda agar generasi muda penerus bangsa ini lebih baik dan mampu menjadi garda terdepan untuk negeri kita tercinta. Ini ada tahap-tahapnya, bukannya barang ini, maaf, jangan kita jadikan barang ini, dia itu bilang oik, Pak. Kenapa? Itu salah satu juga kita melanggar daripada kode, yaitu pemerintah pemimpinan Jokowi. Kenapa beliau lebih... Tuan, Pak. Saya tahan supaya barang ini jangan disebarluaskan kasih. Kekilapapun, Pak, kegiatan saya supaya juga menjaga orang-orang yang tidak... Terima kasih telah menonton!